Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita membahas nama dan nebak-nebak nama Khazairin guys Ya mungkin Khazairin atau Khazairin Ya beda-beda sedikit lah gak apa-apa pokoknya ya seperti itu Pokoknya Khazairin lah guys Jangan lupa follow Darussalam channel Dan buat kalian namanya Khazairin Kalian harus banget nonton video ini sampai selesai guys Dan jika kalian punya teman, sahabat, kerabat, keluarga, sanak, saudara yang namanya Khazairin juga Jangan lupa disebarkan ya guys Dan silahkan subscribe seikhlasnya saja Langsung kita masuk ke dalam pembahasannya guys Ya Khazairin Khazairin yang gue rangkum dari kamusnama.com Ya menurut kamusnama.com Khazairin adalah nama populer untuk anak laki-laki guys Nah bahan Khazairin paling cocok untuk nama tengah Misalnya seperti Aji Khazairin, Ari Khazairin, dan lain-lain Pokoknya di Indonesia paling banyak berada di Di Dore, Jakarta, Medan, Bandung, dan juga Banjarmasin, juga Kalimantan Timur, atau Kalsel Ya itu tebakan mimin doang ya Bisa benar bisa salah Khazairin adalah orang yang paling pandir dalam berbicara guys Dia jago menghasut dan memutar balikan fakta Dia itu sangat jago dalam mempermainan kata-kata Sehingga bisa membuat lawannya kewalahan guys Jadi hati-hati jika kalian berhadapan dengan Khazairin pada saat presentasi atau debat Kalian harus hati-hati Pokoknya dia sangat pintar membalikan fakta dan permainan katanya itu sangat jago Khazairin ini sangat jago dalam bermain retorik ya guys Siapapun yang kena ajakannya bakalan sulit nolak deh Dan dia itu berbicara apa adanya Dan pedes sih mulutnya itu Candaannya itu hard lah Dia tidak cocok untuk para kaum baporan Pokoknya kalau kalian berteman sama Khazairin ini Kalian harus benar-benar nyiapin mental yang dimana kalian harus siap-siap menerima yang namanya sakit hati Pokoknya bukan yang sakit hati sih Pokoknya candaannya Khazairin ini lumayan lah Kayak ya toxic gimana gitu Tapi sebenarnya dia itu kayak tergantung frekuensi sih Sebenarnya kalau toxicnya itu Tapi kalau lawannya itu paham aja Apa maknanya ibaratnya kayak anjir Wih anjing keren banget Wah Masya Allah keren banget Wah gila sih ini keren banget Nah kayak gitu-gitu loh Pokoknya dia tau aja apa yang dimaksud toxicnya itu positif gitu nah guys Ya biasanya tongkongan ada hal yang wajar Kalau ada kayak perkataan-perkataan seperti itu guys Bener gak sih? Menurut gue sih seperti itu Khazairin juga orangnya itu penuh candaan guys Dia tidak terlalu serius Dia itu sangat senang tertawa dan paling jago dalam pose foto senyum Ya sebenarnya dia ini cerdas guys Tapi dia lebih suka terlihat bodoh dan menyebalkan Pokoknya Khazairin ini selalu mempunyai tingkat Dimana dia itu bisa menyesuaikan kepada orang Siapapun orangnya dia selalu bisa menyesuaikan lawan bicaranya Ya dia bisa ngobrol sama anak anime Dia ngewibu juga bisa juga Dia ngobrol ngefans masalah Ngomongin music rap bisa juga Terus masalah politik masuk juga Agama masuk juga Pokoknya dia itu wawasannya luas guys Dia bisa menyesuaikan kepada siapa lawan bicaranya Itu tebakan mimin bisa bener bisa salah Dan kalian jangan lupa follow Darussalam channel ya guys Untuk kabar berita terupdate Konten-konten terupdate di channel ini Follow seikhlasnya aja Tidak ada unsur paksaan Khazairin adalah orang yang jeli dan teliti Paling jago dalam urusan menghitung Ya Khazairin sangat jago dalam menghitung Apalagi menghitung uang Namun disini dia sangat sedikit kesulitan Dalam bermain wanita guys Terkadang dia selalu gagal dalam urusan cinta Dan paling hobi mendengarkan Music-music yang flownya itu Mellow, galau, dan sad boy Khazairin ini dia sangat jago dan hemat Dalam mengatur keuangan guys Dia ini jago promosi Dan selalu bisa membuat kata-kata yang menarik Ya bisa membuat orang membeli apa yang dia jual Pokoknya segala sesuatu Kalau Khazairin terjun di dalamnya Bakalan bisa mengubah suasananya itu guys Ibaratnya ada barang yang tidak menarik Kalau Khazairin ada di sana Dia bisa mengemas barang yang tidak menarik Itu menjadi menarik Dan bisa dijual dengan nilai yang lumayan guys Pokoknya dia ini orang yang penuh daya cipta juga Dia bisa menciptakan suasana yang tadinya biasa Menjadi luar biasa Dan asik pokoknya orangnya Khazairin adalah orang yang paling penting sih Dia mempunyai daya cipta Yang selalu bisa memanfaatkan keadaan yang ada Dia mempunyai banyak peluang Dan selalu bermain cerdas dalam segala hal Orangnya ini cerdas Makanya dia tidak suka yang namanya Tidak pernah dan tidak suka yang namanya kerja garas Dia selalu main cerdas Main kerja pintar Main kerja cepat Kerja cerdas Bukan kerja keras Oh iya yang namanya Hazairin ini dia makannya banyak banget guys Namun perutnya selalu stabil Gak tau kenapa pokoknya gak kayak Mimin deh Pokoknya Mimin itu kalau makan dikit auto buncit Gak tau kenapa Ada yang senasib atau seserver gak sama Mimin Ya kalau seserver ya banyakin Astagfirullah aja lah Pokoknya kita yang gampang makan dikit perut buncit itu Jangan sampai makan malam sih guys Kata orang tuaku sih Ya pokoknya Hazairin ini ya seperti itulah Terus pokoknya Hazairin ini Dia kalau gak ada di tongkrangan Seperti ada yang kurang sih Ibaratnya makanan Dia itu dalam pelengkap Itu bumbu makanan tersendiri Yang dimana bisa membuat Makanan yang tadinya biasa-biasa aja Kalau ada Hazairin disana Percikan-percikan bumbu istimewa disana Bakal menjadi lezat dan menghasilkan Ya dia Hazairin bisa menciptakan Selatan yang keren pokoknya Berarti canggung Kalau ada Hazairin jadi ngatak Ya seperti itulah Hazairin ini dia sangat bersemangat Dalam urusan mencari uang guys Ya dia pokoknya selalu gabu-gabu Dia pikirannya bisnis-bisnis-bisnis-bisnis dan bisnis Bagaimana dia itu bisa membalikan Model yang sedikit menjadi model yang banyak Dia suka hal-hal yang berbawar dengan keramaian Dia juga suka bersepeda Traveling dan mencintai wanita Ya menurut gue yang namanya Hazairin Temen-temen gue yang namanya Hazairin Dia itu kayak sadboy banget gitu Mudah jatuh cinta guys Menurut gue guys Jadi tebakan gue di Ruslam channel ini Yang namanya Hazairin Dia itu kayak mudah jatuh cinta gitu Tapi terkadang ya Suka disakitin cewek sih menurut gue Tapi lu itu orang yang cerdas Hazairin Lu pasti bisa mendapatkan wanita yang lu suka Dan wanita yang lebih Cuma belum saatnya aja Belum dapat aja Masih bisa keep going lah Pokoknya Hazairin menyukai keramaian Dia gak suka yang namanya Solo-solo sendiri-sendiri Pokoknya hampa banget gitu Menurut dia kalau sendiri Apalagi tengah malam jam 12 Jomblo lagi Itu dia bakal main hp aja Sampai jam 3 subuh gak kerasa Iya gak sih Iyalah Kan pengalaman juga yang ada ini Oke guys jangan lupa ya Follow Darussalam Art Disini gue buka jasa desain Desain apa aja deh Pokoknya bisa Insya Allah ya Insya Allah bisa Ya BTW ini adalah Bisnis kecil-kecilan gue Dimana gue Buat nama-nama Uang kuliah gue Buat jajan lah ibaratnya Kalau mau follow atau Nge-request Mesen desain disini ya guys Si ikhlasnya aja gak ada Unsur paksaan guys Gak ada Dan Yang terakhir Menurut studi nomerologi Yang gue rangup dari Nama Mia.com Nama Hazairin Mempunyai keperibadian Ekspensif Fusioner Petualang Menggunakan kebebasan Dengan cara konstruktif guys Oke buat kalian Namanya Hazairin Salam dari gue Untuk yang namanya Hazairin yang ada Di seluruh dunia ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh guys Jangan lupa Semangat Dan terus Menciptakan Daya cipta yang kuat Di sekitar-sekitar kalian Buat kalian Langsung request Di bawah Konten apa lagi Konten nama apa lagi Yang bakal dibahas Buat kalian yang udah Request di bawah Nama-nama yang di bawah Kalian bisa request Nama aja yang bakal dibahas Selanjutnya Ntar kalau beruntung Gue pilih dan gue jadiin Konten guys Dan jangan lupa Kalian cek deskripsi ya Sahabat tau ada Nama sanak keluarga kalian Di sana Yang kalian bisa bagikan ke mereka Untuk didengerin Dan dinikmatin Terima kasih Sudah nonton Video ini Sampai di menit ini Dan sampai jumpa Di konten berikutnya Dan Silahkan Menikmati Ini ada doa Dari gue Buat kalian semua Yang namanya Hazairin Kami memberikan doa Terbaik kami untukmu Jangan pantang Menyerah atas Apa yang kamu hadapi Selama hidupmu Selalu ingat Hidup tak pernah lepas Dari masalah Karena masalah adalah Cara Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikanmu Pribadi yang kuat Dan dewasa Selalu lakukan kebaikan Dengan cara terbaik Karena dengan cara itulah Kedamaian hatimu tercipta Jika kau merasa Saat ini sedang putus asa Maka ingat Surah Al-Baqarah Ayat 286 Karena Allah tidak membebani Seseorang itu Melainkan sesuai Dengan kesanggupannya Surah Al-Baqarah Ayat 286 Sebesar apapun beban Yang kamu rasakan Sebanyak apapun ujian Yang kamu terima Tidak lain Karena kamu mampu Untuk melewatinya Karena Allah Tidak memberikan Cobaan kepada hambanya Melainkan hambanya